Hai ke-5-7-2-5-7 Halo guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai semuanya seperti di judul jadi kali ini gua bakalan ada spesial ini seperti spesialnya ini bakalan jadi helm Baruga guys jadi ini adalah jpx jpx nopak xnopak xp2 kalau saya ya jadi ini tuh versi 2-nya guys versi 2 jadi langsung kita sambil buka aja ya jpx itu pernah jpx nopak itu ada yang P2 epi satunya nah di satu itu udah keluar terus banyak yang dibilang banyak inilah banyak komplainan gitu jadi maka nah si jpx ini ngeluarin yang versi keduanya dan versi keduanya ini tuh kayak ngedenger banget gitu ini jadi diperbaharui semua tuh semua yang keluhan-keluhan yang kemarin sempat heboh di dunia dalam media di media sosial itu diperbaharui Oke guys jadi ini dia kita bisa ngobrolin dulu boxnya nah lihat di atas ada jpx helmet nah ini bagian depannya guys bagian depannya tuh lihat keren loh bagian depannya tuh ada jpx the ultimate city helmet jpx nopak x ya bener ya jpx nopak x tapi di dus ini sekarang yang untuk V2 ini enggak ada keterangan ya guys ya jadi enggak ada terangan V2 tapi nanti kita bahas deh perbedaannya dengan V1 ini kita kanan nah ini lihat SNI DOT guys DOT guys gila nggak helm yang dibilang yang harga segini yang udah dia utuh kan jarang sebenarnya ada IT Kyoto atau DOT yang dibawa harga ini ya 500-an itu DOT terus RSP udah DOT gitu sus ktnfj terus yang baru juga ttrz kalau nggak salah ttrz ya sudah DOT dan menurut gua inilah yang jadi penyebab gua jatuh hati dan gua apa ya dibilangnya suka memilih helm inilah intinya karena sudah bersertifikasi DOT guys jadi jangan ngeremehin ya guys ya jangan ngeremehin untuk keamanan untuk keamanan jadi untuk dus lumayan premium wih tuh liat dusnya aja udah nuh welcome Raider asik kita dulu ini mungkin agak sedikit ini ya guys ya gedean ya buh jadi ini dalam dusnya akhirnya ada dikasih lagi bubble wrap ya ini mungkin ini buat ini doang ya eh ada antap sih ngapain kiranya cuma sekat doang gitu ini kosong sih ya ini kosong dan kita ambil deh helmnya ini dusnya soalnya gede banget Oke jadi kita buka dulu ininya deh ini apa ya ini kayaknya manual book seharusnya Oh iya bener ini ada manual booknya Oke jadi ada manual book sama ini guys sama ada stiker-stiker buntuk di pisornya di keren ya Nah jpx-xv2 ini gua ambil yang XL Oh yes jadi ini ini dia hello mewih aja ini premium banget lot ininya juga apa sarungnya ada warna disini abu ya abu lebih bukan ke abu ya ini lebih putih-putih abunya dikit lah gitu lah ada merah-merahnya ini premium banget sih guys asli salinya juga bagus nggak usah dibahas juga sekali tapi ini bener loh bagus loh jarang-jarang gitu kan helm apa helm harga segini dikasih sarung tak sarung ini yang bagus gitu teng-teng-deng oh ada dua oh ditutup lagi guys wih ini sarungnya keren loh jadi kalau misalkan kita pengen teng-teng-teng helmnya dimasukin sini dalamnya juga lembut ini wah lumayan nih keren nih lumayan lah ya Oke guys jadi ini udah dibuka lah kalian sih gua sih nggak bakalan ganti pisor ya Oh iya di sekarang yang di P2 itu di pisornya udah ada apa namanya tekniknya untuk pin lock ya pushpin ya ini untuk kita masukin pin lock kalau enggak salah seharusnya sih ukuran-ukuran pin lock untuk half-face itu rata-rata saya pakai yang 30 guys inilah yang gua maksud Kenapa gua pilihnya XL ini kan helm sekarang tuh pada panjang-panjang gitu dan untuk busa Oh iya bawahnya dulu deh ini untuk si kain yang bawah judul aja sih sebenarnya gitu enggak enggak kurang suka untuk bahan eh bahan kayak gini ya bahan kayak gini tuh kayak bolong-bolong itu diri aja sebenarnya gua tuh kurang suka gitu kayak kurang apa gitu dilihatnya tuh kayak jog mobil gitu tapi sebenarnya ini tuh karena dibolong-bolongin itu kan biar ngeluarin hawa yang terlalu panas itu kalau misalkan ini kita ketekan itu keluar gitu dan ini microlocknya seperti ini quick release ya gimana nih sistem pengunciannya quick release Oh ininya Oh yang merahnya nah nah disini juga ternyata ada pembaruan guys jadi di bagian si penguncinya ceweknya ini udah menggunakan apa namanya aluminium ya kayak besi-besi gitu gitu dan dulu itu masih plastik bilangnya yang pisa itu masih plastik dan udah di upgrade sama mereka mungkin ada yang banyak yang meluhkan karena terlalu suka longgar guys kalau plastik lama-kelamaan kan itu longgar gitu dan tapi yang si cowoknya masih pakai plastik ya pakai plastik ya tapi cuma ininya doang gitu tapi udahlah udah good job lah gue pembelisnya pun enak wih mantap dan udah ready selot intercom juga guys udah selot ini kalau udah ready nanti gua pengen pasang juga lumayan lubangnya cukup lumayan gede ini gua nggak bisa ngasih kalian lihat karena ini masih ketutup kain jadi untuk busanya ini sih empuk ya eh busanya kayaknya dulu deh kita kayaknya ini orang tua halus kayaknya halus enak terus eh cukup tebel kalau komod gua tebel ya walaupun ini XL itu tebel dan kerasa banget empuk gitu untuk bagiannya apalagi bagian belakang nih akan berbagi-bagi belakang ini kepala ini banget nih kerasan empuk nih gua biasanya pakai yang Kyoto nggak ada busanya ini kok empuk ya enak untuk bagian atas sama sih kainnya sama kayak yang di pinggir terus apalagi Oh ya ini di bawah ini ini tuh ada garis ini nih guys garis ini ini tuh kayak untuk light reflector ya Jadi kalau misalkan kena cahaya itu kayaknya lagi terus nih bagian ininya tuh ada ssx-nya keren dan bagian ini ini kayak pelindung untuk si tali lindungsi talinya juga lembut terus empuk ya guys ya tangkal misalkan kalian fitting kalian kalau misalkan ngeliat dari youtuber-youtuber atau motor blogger yang suka fitting pakai pakai bala kelapa ini sebenernya enggak salah ya cuman mungkin kalau misalkan pakai bala kelapa sisa ya kita ngomongin apa namanya apa ininya sih kainnya itu enak apa enggak nya itu sana kan itu pakai bala kelapa soalnya yang kerasnya bakal apa jadi gua nggak pakai bala kelapa gua langsung aja oke wah silir mandarin semudahan oke oke eh pas loh tapi oke guys jadi ini udah gua pakai dan benar banget ternyata ya si JPEG ini katanya kan kita harus naik satu tingkat ketika kita pakai yang L kita harus ke XL dan pakai yang SL naik lagi ke yang SSL dan kalau menurut gua sih emang bener ya ini pun yang P2 jadi dengerin gua dengerin gua nih yang gua sepengalaman yang gua rasain sekarang ini gua pakai yang SL itu kayak pakai L guys jujurli gua ini kayak pakai SSL walaupun pihak JPEG itu sudah apa ya dibilangnya udah katanya udah trupit gitu menurut gua ini gua kayak pakai L guys ya gua di helm gua itu pakai L dan kayaknya seperti ini gitu tapi oke lah tapi sekali lagi saran dari gua sih mendingan kalian ke biasanya kalau yang pakai L mending naikin aja ke SL nggak takutnya puyeng juga ini udah terasa banget soalnya di pinggir gua mungkin karena gua cabai juga jadi ini agak ngejepit banget enak meluklah gitu enak pas banget ukuran SL ini pas banget untuk atas udah pas juga belakang untuk belakang ini sebenarnya mirip-mirip jadi enggak enggak ini ya enggak kayak congkang gitu yang tinggi enggak ini ambles kedalem enak itu jadi ketutup nih tulang si ini pas leher ini ketutup dan untuk kedapan sih harusnya sih gua coba dulu ya jadi soalnya gue belum pernah coba tapi yang gua rasain pertama kali ini helm ringan ini helm ringan gak sih jelajah ini helm ringan ini tuh 14 berapa gitu 1412 apa berapa gitu ini tadi gua harusnya bawa ini ya dan apa lagi ya ini ini jujur lah gua tuh baru banget pakai helm yang ada bagian depan ini panjang ini baru banget jadi kayak masih agak kejepit aja gitu soalnya kalau untuk kayak tekyoto terus RSV apalagi ya yang masih belum menggunakan seperti ini jadi kayak enggak dipengang aja gitu tapi ini bagus loh juraja bagus ini bagus terus awal nyaman empuk lah ya dan si bagian ininya tuh kainnya tuh alus-alus enak gitu enggak 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 ada ganjalan ganjalan apa-apa mau belakang atas pinggir enggak ada ini untuk keseluruhan empuk nanti kita coba pakai kain terkompa masih empuk atau enggak gitu terus untuk ini mungkin agak kepanjangan ya bagian ininya nanti gue pendekin jadi biar agak meluk aja gitu lagi ininya nah ini belum diatur tapi enaknya pakai mikrolok itu kita simpel dan untuk sun facer-nya wih ini bener-bener halus guys nah untuk si sun facer-nya menurut gua oke pas nggak terlalu kebawah nggak terlalu ketinggian juga enaklah lepas dan kita ke visor-nya oke Wah ini sih kedap ya cuman berembut Oke ini sih kedap dan di bagian kiri-kanan itu udah ada pengganjal buat si apa si visor tapi kok masih gini ya enggak ada kayak enggak ada pengunciannya cuman ini jadi penahan aja kali penahan aja biar enggak keluar nah bagian kiri-kanan gitu ada penahannya aja terus ini kalian kalau misalnya dengan suara gua pun ini pasti langsung berbeda gitu karena di dalam itu sangat dibilangnya cukup kedap ya guys untuk ukuran helm halpes ini cukup kedap ketika gua buka suara gua walaupun pasti berbeda lagi gitu agak menggema tapi kalau misalnya kita tutup ini bahkan lebih ke apa ya kayak di ruangan lagi tuh karena oke kedap dan pisarnya lumayan panjang jadi ngelindungin keseluruhan gitu untuk angin masuk dan untuk ventilasi nanti harusnya dicoba besok sih oke dan gua sih ini rancang pengen beli pinlock ya pengen banget beli pinlock dan apalagi ya mungkin itu aja and review dari gua dan untuk keseluruhan gua kasih nilai 8.10 lah untuk jpeg ini ya apalagi kalau misalkan nilai ada harga sekarang udah DOT itu gua kasih sembilan setengah persepuluh seharusnya ini tahu harganya guys harganya udah 48 guys 480 sekian loh udah DOT guys inget beli itu yang udah DOT lah ini malah jangan helm-helm kerupuk di tiktok lah janganlah ya gua tuh ngomong kayak gini tuh untuk keselamatan kalian semualah ya walaupun kecelakaan tuh siapa yang tahu ya cuman kan seenggaknya kalau kita udah meminimalisir seenggaknya meminimalisir aja gitu tahu harganya pun nggak terlalu diomplang jauh sekarang helm-helm kerupuk berapa sih 300 ya 300an ini cuma 400 80an cuma 650 ribu doang udah di hotel lagi helm keren kurang apalagi coba Oke guys segitu aja dulu terima kasih yang udah menonton sampai akhir agak panjang video kali ini dan ya bener-bener bermanfaat lah untuk kalian yang sedang mencari helm dan menurut gue ini otot banget teman-teman see you the next video bye bye thank you for watching bye bye poong